Anda kembali di Liputan Metropolisi yang pemirsa cuaca di kota Palembang 2 pekan terakhir ini tidak menentu terkait hal tersebut menurut Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada saat ini Palembang mulai memasuki musim pancarobah. Pada pertengahan bulan Mei kondisi cuaca di kota Palembang mulai memasuki musim pancarobah atau musim peralia dari musim penghujan ke musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi SP2 Palembang Siswato mengatakan curah hujan yang terukur di beberapa wilayah berkisar 50 mm di mana mengalami penurunan intensitas curah hujan. Kendati begitu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan diri lantaran saat ini masih di musim penghujan seperti hujan berdurasi pendek namun kadang intensitasnya lebat. Untuk memasuki di dasarnya kedua dan ketiga ini kota Palembang sekitarnya itu masuk pada musim pancarobah atau musim peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Karena memang beberapa wilayah lainnya juga sudah mengalami penurunan ya penurunan curah hujan namun tetap seperti yang kami sampaikan di awal masyarakat jangan lengah karena memang curah hujan yang terjadi di kota Palembang khususnya yang di musim pancarobah ini biasanya malah durasinya pendek tapi intensinya cukup lebat. Sehingga dampak yang terjadi itu juga cukup sinipkan. Untuk membahas lebih detail terkait paket berita yang baru kita saksikan, pemirsa saat ini kita tetap sambung bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya untuk Stasiun Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang. Ada Bapak Sis Wanto melalui sambungan Zoom. Halo Assalamualaikum, selamat siang Pak Sis. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Pak Sis sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Kita akan langsung membahas ya Pak ya, ini terkait dengan cuaca yang saat ini tentunya tadi kita sudah dengarkan dan saksikan bersama bahwa sudah masuk musim pancarobah nih Pak artinya. Nah terkait dengan kondisi cuaca pancarobah saat ini seperti apa Pak Sis? Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada seluruh dunia Kisah Pal TV di mana berada. Kita, barangkali ini kesempatan baik kami untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Palembang sekitarnya dan seumur di masyarakat untuk Sumatera Selatan. Bahwa pada bulan Mei khususnya di dasar yang kedua dan dasar yang ketiga bulan Mei ini untuk di Kota Palembang sekitarnya ini sedang berada di musim pancarobah atau musim peralihan. Artinya peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Dan nanti memasuki di bulan Juni khususnya di dasar yang pertama, dasar yang kedua secara dominan wilayah Sumatera Selatan sudah akan memasuki musim kemarau. Tentunya pada saat ini khususnya di bulan Mei secara klimatologi bahwa fluktuasi curah hujan masih kategori menengah yaitu antara 50 sampai dengan 150 milimeter. Namun untuk kondisi atau karakteristik cuaca pada musim peralihan atau musim pancarobah ini sendiri biasanya kita bisa melihat bahwa fenomena cuaca ekstrim juga masih akan sering terjadi. Khususnya adalah fenomena cuaca berupa hujan dengan intensitas sedang, gak lebat dalam durasi pendek. Namun ini masyarakat juga harus tetap pas pada, jangan lengah meskipun ini adalah peralihan musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya ini beberapa dampak dari cuaca ekstrim yang menimbulkan beberapa bencana di masyarakat. Biasanya juga masih cukup signifikan misalkan hujan lebat yang diikuti dengan angin kencang, bahkan mungkin juga ada angin putin lium. Mungkin juga beberapa histori yang telah terjadi di wilayah kota Palembang sekitarnya maupun di Sumatera Selatan khususnya untuk yang berada di dataran tinggi. Biasanya ini juga akan dimungkinkan kejadian hujan es. Begitu Bang. Pak Sis, satu-satu ya Pak Eaup. Ini highlight saya sudah detail sekali nih Pak Sis. Saya mau coba satu-satu. Pak Sis, beberapa hari yang lalu saya pernah di kawasan Kaledoni itu Pak, tiba-tiba lagi cuaca panas gitu. Tiba-tiba nggak terasa hujan deras dan lama sekali Pak itu durasinya. Nah apakah itu termasuk anomali, itu merupakan anomali cuaca Pak. Lalu kalau yang Bapak bilang tadi ini artinya kan akan dimulai kemarau ini di bulan Juni begitu. Apakah akan langsung drastis Pak di bulan Juni langsung kemarau untuk seluruh Sumatera Selatan atau bertahap? Seperti apa Pak Sis? Baik, benar. Barangkali kalau disampaikan tadi bahwa kondisi cuaca yang ada di sebagian Kota Palembang sekitarnya seperti di wilayah Kaledoni, mengalami kondisi cuaca barangkali pagi kita melihat atau merasakan kondisi yang cukup derah kemudian tidak lama mungkin barangkali siang menjelang sore terjadi hujan yang cukup lebat itu adalah beberapa karakteristik atau yang menandakan bahwa saat ini Kota Palembang sekitarnya itu sudah berada pada musim peralihan atau musim pancarobwa. Kemudian apakah ini merupakan anomali secara meteorologi atau ilmu yang lebih membahas tentang cuaca? Ini adalah kondisi yang normal, artinya tidak ada sesuatu yang mengalami penyimpangan atau anomali. Kemudian untuk di wilayah Sumatera Selatan, benar kami yang kami sampaikan di awal bahwa secara dominan di wilayah Sumatera Selatan di Juni dasar yang pertama dan dasar yang kedua secara dominan wilayah Sumatera Selatan akan masuk di musim kemarau namun secara bertahap ya, artinya tidak secara bersamaan di wilayah Sumatera Selatan ini akan langsung masuk di musim kemarau. Untuk di Sumatera Selatan dapat kami sampaikan, wilayah atau kapoten kota yang akan masuk di musim kemarau di awal adalah khususnya Sumatera Selatan yang berada di pesisir bagian timur seperti di wilayah Banyu Asin, kemudian wilayah Ogan Ilir. Dan secara bertahap, secara gradual akan masuk di musim kemarau untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di wilayah tengah dan bergeser mengarah ke wilayah dataran tinggi yang berada di Sumatera Selatan bagian barat. Begitu Pak. Artinya ini di awal dari Banyu Asin, Ogan Ilir, mungkin ujungnya agak ralam begitu Pak ya. Kalau saya boleh menangkap di penjelasan Pak Siswanton. Kalau kita lihat ini Pak, artinya nanti bertahap, satu persatu begitu Pak. Akan dimulai dari Banyu Asin terlebih dahulu. Nah musim kemarau yang Bapak maksud, apakah ini diprediksi akan memang musim kemarau yang ekstrim dan cukup panjang Pak hingga bulan Agus atau September atau seperti apa Pak? Ini tentunya sangat penting untuk diwaspadai. Pak Sis. Baik, barang kami sebelum kami jawab, nanti jangan heran untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan atau di Kalimang Sistamnya, ketika saat ini di 2024, khususnya untuk wilayah yang berada di pesisir timur Sumatera Selatan sudah akan merasakan dampak adanya musim kemarau atau kekeringan, ditemukan beberapa titik api maupun hotspot, kemudian di sisi lain, di wilayah tengah maupun di sisi sebelah barat Sumatera Selatan khususnya yang berada di utaran tinggi, kita masih akan mendengar atau melihat adanya fenomena cuaca yang kontradiktif dengan kondisi cuaca yang ada di pesisir timur Sumatera Selatan. Misalkan seperti tahun lalu, di bulan yang sama, di sekitar bulan Mei, di wilayah Oki, Oki maksud kami sudah ditemukan beberapa titik api atau kebakaran hitam lahan, namun di wilayah Lahat maupun di Oku Selatan ini masih kita mendengar atau menemukan beberapa bencana hidrometeologi basah berupa banjir maupun banjir bandang yang berada di wilayah dataran tinggi Sumatera Selatan. Kemudian untuk beberapa dampak lainnya, untuk kekeringan yang terjadi di Sumatera Selatan barangkali ini adalah berlangsung antara 10 dasarian sampai dengan 12 dasarian artinya berlangsung antara 3 sampai 4 bulan di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan artinya untuk panjang atau masa atau durasi masa kekeringan atau mesin kemarau yang berlangsung di Sumatera Selatan ini tidak terlalu lama dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya seperti yang di 2019, 2015 maupun di 2023 kemarin. Begitu Bapak. Ini tidak terlalu ekstrim lah ya Pak ya untuk tahun ini ya prediksinya ya perkiraan cuacanya Pak Sis, tapi saya ingin tertarik dari penjelasan Bapak di awal jadi mengatakan bahwa harus diwaspadai juga nanti akan ada hujan es, bahkan ada angin puting beliung kata Bapak untuk diperalian pancaroba khususnya di bulan ini ya Pak ya nah kalau mungkin Bapak bisa menginformasikan kepada para pemirsa khususnya ini kira-kira Pak di daerah-daerah mana saja Pak yang harus diwaspadai akan potensi terjadinya angin puting beliung, hujan es yang Bapak maksud seperti apa? Baik, yang pertama barangkali untuk daerah yang berpotensi bencana cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh hujan lebat yang diikuti serta dengan angin kencang maupun puting beliung, biasanya ini untuk musim pancaroba atau musim peralian ini di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan sangat memungkinkan terjadi namun untuk beberapa daerah yang memang memiliki histori atau kejadian potensi hujan es biasanya beberapa daerah yang berada di wilayah dataran tinggi namun untuk beberapa wilayah yang di dataran rendah seperti di wilayah Kertapati maupun Bandus nyatanya di tahun lalu kita juga mencatat dan mendapatkan informasi di daerah tersebut terjadi hujan es, artinya hujan es ini artinya secara bupiran secara ukurannya ini adalah masih memiliki diameter yang cukup besar artinya jika dibandingkan dengan bupiran hujan secara normal tentunya ini juga perlu diwaspadai oleh masyarakat dengan cara terus memantau informasi tuaca atau informasi peringatan gini yang bersumber dari BMKT maupun beberapa informasi kanal resmi yang dimiliki oleh BMKT begitu Bang baik dan informasi memang tersebar luas Pak ya eksposurnya ya ada di banyak ini Pak ya banyak platform ya Pak Sis, kalau kita melihat juga tadi Bapak sempat menyebut menyinggung soal kahut lah tentunya juga ini harus patut diwaspadai jelang musim kemarau panjang nah kira-kira Pak titik mana saja Pak yang masih berpotensi adanya hotspot, titik api yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan dan tentunya ini harus diwaspadai kita tentunya ingin belajar dari pengalaman sebelumnya Pak jangan sampai tahun ini nggak sudah-sudah gitu kabur asap, kabur asap lagi Pak Siswanto baik, terkait potensi kebakaran hutan lahan atau karuka yang biasanya akan melanda di beberapa kawasan pertanian, perkebunan maupun hutan lahan lainnya ini tentunya perlu kita waspadai biasanya ketika kondisi cuaca sudah kering atau berkeringan secara meteorologi yang disinyalir dengan, ditandai dengan beberapa fenomena hujan yang sudah mulai berkurang ini akan mengakibatkan beberapa kondisi serasa maupun ranting dan bedaunan yang berada di lahan pertanian maupun perkebunan biasa ini kering dan mudah terbakar ini juga perlu diwaspadai beberapa wilayah biasanya yang memang potensi adalah daerah-daerah yang memang secara pengilayahnya memiliki lahan gambut yang cukup luas salah satunya yang ada di ogan pemering ilir kemudian musih banyu asin banyu asin kemudian sebagian ogan ilir dan beberapa wilayah yang berada di kepali begitu bang tempat-tempat yang memang sudah langganan ya pak ini ya kalau bapak menyebutkan daerah-daerah tadi itu memang daerah-daerah yang sudah sering kali terjadi kebahkan hutan dan lahan nah kalau untuk air-air ini pak ada luapan air sungai pak ya baik sungai ogan, sungai-sungai yang lain nah kalau yang patut diwaspadai kalau dari perkiraan dari BMKG sendiri sungai-sungai mana saja pak yang berpotensi adanya luapan ya baik, benar sekali jadi meskipun saat ini seperti yang kami sampaikan di awal bahwa memang di kota Palindang sekitarnya maupun secara umum di wilayah Sumatera Selatan sedang memasuki atau berada di musim pancaroba tentunya beberapa wilayah yang masih memiliki potensi bencana hidrometeologi yang diakibatkan dari curang hujan yang cukup tinggi salah satunya adalah beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di wilayah bagian tengah salah satunya di Musi Rawas Utara Musi Rawas, kemudian Lahat, Muara Enim, sebagian OI untuk aliran sungainya sendiri barangkali untuk yang sungai yang melewati dari daerah Musi Rawas misalkan adalah Sungai Rupit kemudian Sungai Kelingi kemudian aliran Sungai Ogan sendiri yang barangkali beberapa anak sungai ini sendiri akan masuk ke wilayah daerah aliran sungai Musi artinya beberapa aliran sungai ini juga harus diwaspadai khususnya untuk beberapa wilayah yang ketika terjadi atau potensi hujannya berada pada intensitas sedang, ini juga harus diwaspadai seperti kita ketahui di sepekan yang lalu setidaknya kita juga mendapatkan informasi di tanggal 6, 7, dan 8 di wilayah OPU khususnya di sekitaran Batu Raja kemudian di Morainim juga terjadi banjir yang secara dampak ini juga cukup signifikan merendam sampai dengan ribuan rumah warga maupun pemukiman barangkali seperti itu Pak Siswanto ya nah kalau terakhir Pak Siswanto saya ingin memastikan apakah banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat ini berpotensi juga bisa terjadi Pak di Sumatera Selatan dari BMKG? ya, barangkali ini menjadi fenomena tersendiri khususnya yang ada di wilayah Sumatera Barat kalau kita mendengar informasi beberapa waktu yang lalu bahwa bandir luapan lahir dingin yang terjadi di Sumatera Barat ini lebih dicu yang pertama adalah duplikasi dari curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi di dataran tinggi di sekitaran Sumatera Barat khususnya yang berada di sekitaran puncak Gunung Marapi kemudian laharnya ini sendiri ini kan berupa lahar yang memang secara alirannya barangkali tidak langsung bisa mengalir ke lembah sungai lembah gunung maksud kami kemudian ketika terjadi hujan yang cukup lebah ini akhirnya akan mendorong beberapa material luapan maupun legusan dari Gunung Marapi akhirnya ini akan menyentuhkan banjir lahar dingin yang berada di dataran rendah sekitar artinya Pak Sisiwanto boleh dipastikan Pak Sisiwanto untuk banjir bandang ini tidak berpotensi terjadi di Sumatera Selatan ya Pak saya butuh konfirmasi itu Banjir bandang barangkali untuk potensinya kami masih memberikan satu warning khususnya untuk berada untuk beberapa masyarakat yang berada di wilayah dataran tinggi Sumatera Selatan seperti yang ada di Hoku kemudian di Hoku Selatan maksud kami kemudian yang berada di Lahat begitu Pak baik Pak Sisiwanto sayang sekali durasi kita terbatas terakhir Pak Sisiwanto sebagai key closing statement juga kami mohon Pak imbauan dari BMKG untuk seluruh masyarakat untuk mewaspadai di musim pancaroba hingga ke musim kemarau silakan Pak Sisiwanto baik terima kasih terakhir dapat kami sampaikan pada semua masyarakat yang ada di Sumatera Selatan barangkali saat ini secara umum milah Sumatera Selatan sedang berada di musim pancaroba yang akan sebentar lagi memasuki musim kemarau tentunya kami mengimbau pada semua masyarakat untuk terus memantau informasi perakiran cuaca yang bersumber dari BMKG maupun kanan resmi yang dimiliki oleh BMKG sehingga masyarakat mampu mengantisipasi dan terhindar dari dampak penjalan hidromitologi dan masyarakat juga aman dan selamat dari seluruh ancaman bencana yang baik yang berada di musim pancaroba maupun musim kemarau nantinya barangkali itu Pak baik terima kasih Pak Sisiwanto Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badurin 2 Palembang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisiang semoga sehat selalu dan selamat berjalan kembali Pak Sisiwanto